Viral kisah seorang tenaga kerja Indonesia TKI rela membawa anak majika disabilitas ke Indonesia. Kebaikan hati Siti, TKI Taiwan yang sampai rela merawat anak majikan disabilitas tersebut tanpa gaji belakangan membuat publik terenyuh. Pasalnya, Siti memboyong anak majikannya bernama Sawang tanpa ada biaya dari bosnya sedikitpun. Hal tersebut sudah berlangsung selama 4 tahun. Di 2 tahun pertama, Siti masih memperoleh bayaran untuk biaya hidup Sawang selama tinggal di Karawang, Jawa Barat. Namun 2 tahun terakhir, Siti secara mandiri membayar semua biaya hidup Sawang. Tak sedikit, wanita asal Karawang, Jawa Barat itu harus merogoh kocek dalam-dalam sebesar minimal 3 juta rupiah per bulan. Guna mencukupi kebutuhan Sawang dan tiga anak kandungnya, Siti pun banting tulang berjualan di warungnya. Ikhlas merawat Sawang yang disabilitas, sang TKW mengurai penjelasan. Siti bercerita bahwa alasannya mau merawat Sawang karena amanah dari majikannya yakni ayah Sawang. Sebelum meninggal dunia 2 tahun lalu, ayah Sawang, Laopan ternyata sempat menitipkan pesan ke Siti. Padahal sebelum meninggal dunia, Laopan lah yang paling perhatian pada Sawang. Sangat sayang kepada anak laki-lakinya, Laopan rutin menelpon Sawang melalui Siti. Terima kasih telah menonton!